Intro Halo semuanya, balik lagi di Wugun Live Channel Kali ini kita akan membahas tentang Bahwa 3 kapal induk Ampibi Australia pamer armada laut terbesar Oke sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini Supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik Lanjut Di tengah ketegangan yang memuncak di Laut Cina Selatan Ditambah dukungan Australia pada Amerika Serikat Untuk pertama kalinya melihat kelompok kapal Ampibi terbesar Angkatan Laut Australia di Pantai Timur Australia Untuk pertama kalinya, 2 unit kapal induk helikopter atau landing helikopter dock Kambera kelas berlayar beriringan Kedua kapal terbesar di belahan Asia Pasifik tersebut Dibampingi oleh HMAS Chollers Yaitu jenis kapal LVD Meskipun sekilas terlihat biasa saja Namun formasi tempur Ampibi ini Adalah yang pertama kali digelar Angkatan Laut Australia Dimana ketiga kapal sejatinya Punya kemampuan development pada operasi serbu pendaratan bersekala besar HMAS Chollers Meskipun secara dimensi dan bobot lebih kecil dari LHD Kambera kelas Namun jangan salah, inilah LVD terbesar yang berada di kawasan Asia Selatan Kapal dengan bobot 16.190 ton ini punya panjang 176 meter Kemampuan membawa helikopter dalam jumlah yang lebih banyak Menjadi ciri khas LVD yang punya ukuran deck besar HMAS Chollers untuk yang satu ini juga unik Kapal ini tidak dilengkapi hangar permanen Melainkan bisa disiapkan hangar temporer Tapi jangan salah, yang bisa didaratkan HMAS Chollers Bukan sebatas helikopter angkut sedang Melainkan kapal ini sanggup didarati helikopter sekelas CH-47 Cino Leonardo AW101 Bahkan helikopter Osprey bisa mendarat dengan lega di HMAS Chollers Guna mendorong penggeselan material dalam operasi tempur HMAS Chollers dapat membawa 32 MBT M1A1 Abram Atau bisa membawa sampai 150 luk ringan Kapasitas kargo sampai 200 ton ditunjang dengan 2 unit keren Dengan masing-masing sanggup mengangkat beban 30 ton Normalnya kapal ini dapat membawa 356 pasukan marinir Tapi dalam kondisi khusus, 700 pasukan juga dapat dibawa dalam kondisi overload Sementara HMAS Kambera dan HMAS Adelaide Tak pelak juga mendapat predikat kapal induk Ampibi terbesar yang ada di kawasan Asia Selatan LHD Kambera kelas berbobot 27.500 ton dan panjang mencapai 230 meter LHD Kambera kelas dapat melakukan proyeksi kekuatan untuk serangan Ampibi Dukungan udara, transportasi, dan pusat komando Untuk flag deck punya dimensi 202 x 32 meter Ukuran deck seluas ini menjadi Kambera kelas sanggup didarati 6 helikopter angkut berat sekelas CH-47 Cino Punya deck yang luas, kapal induk Kambera kelas dapat membawa 1000 pasukan 4 unit landing craft utility dan 150 kendaraan termasuk bisa membawa main battle tank M1 Abram Melaju dengan kawalan dari Brigade atau kapal perusak LHD Kambera kelas memang hanya dilengkapi 4 kanon CIWS Rafael Tip 1 25mm Remote Weapon System Dan 6 pucuk senapan mesin berat M2HB 12,7mm Menyadari posisinya bakal sebagai magnet serangan lawan Kapal ini dilengkapi tawad torpedo decoy AN atau SLQ-25 Niksi dan misil decoy 0K Oke, itulah dia pembahasan tentang Bahwa 3 kapal induk Ampibi Australia pamer armada laut terbesar Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe Akhir kata thank you and bye-bye Terima kasih telah menonton